Hai CRP speaker aktif crimson nih ya tutur crimson 15 in plus Twitter kecala bunyi sweaternya cuman speakernya nggak bunyi ini ya ini kecala nya mati di bagian powernya ya power yang buat 15 innya speaker 15 in ya mereknya crimson ya bagi teman-teman yang mempunyai kendala ataupun punya kasus seperti ini power mati yang bunyi ini cuman Twitternya aranya yang bunyi nah ini ya ini udah di service ya udah clear jalannya ini dari IC PWM nya ya Nah itu ya ini sistemnya kelas D kelas dia nih isinya memakai IRS berapa itu 2092s ya IRS 2092s dan fatnya memakai dua fat ya fatnya ini memakai apa ini yang 4227 ya nah ini tegangannya 75V lor tegangannya ini 75V high-nya dan yang ini untuk tampilan nih pakai aku aliser apa ini ya Pak cok sengket Kanon ini master nya atau ingin lagi dibelakangnya tulis speaker lint in aktif-aktif ini kejalan nya dari IC nya ya lor IC nya ini mati ya ini dicek dari tegangan yang masuk IC pwf-nya ini di kaki tiga sama di kaki 8 yaitu 5 volt itu ada jenner jennernya 5 volt 6 ya jennernya 5 volt 6 ini ya min plus setegangannya itu 5 volt 6 ya DC nah tegangan ininya dan untuk di kaki nomor Hai nah nomor apa ini nomor pinggir ini ya di kaki nomor 8 7 sama 8 ini tegangnya 70 454 kurang lebih ulur baiknya ini ya Hai ini udah di service sudah clear dan ini ganti IC ya ini isinya sama ganti dioda ya ini dioda ya lor ini bukan kapasitor ini dioda dioda miliknya sampai meledak meledak sampai mengembung nah ini isinya ya ganti isi jenner dioda dua ampere ini ya tuh nampakannya di dalam diodanya diganti dioda biasa ya dua ampere yang buat rekan-rekan atau buat temen-temen yang punya kendala speaker crimson mati yang bunyi cuman sweater ya untuk speaker 15 nya nggak hidup ini cek dulu dari tegangan IC ya tegangan IC itu 5 volt 6 nya keluar enggak kalau dia enggak keluar berarti IC ini shot Oke ya buat teman-teman sampai disini dulu ya nih kebetulan sudah clear ya nih kita coba tes mencolokkan oke terima kasih ya lor sampai disini dulu mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan semua ya sekian dulu dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya